Telah terjadi gempa bumi di Palung Mariana berkekuatan magnitudo 7,1 pada Jumat 5 April 2024 sekitar pukul 18.00 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa tersebut kemudian dimutakhirkan menjadi magnitudo 6,8 beberapa saat setelahnya. Menurut laporan BMKG, epicenter gempa terletak di laut pada koordinat 18,96 derajat lintang utara dan 145,42 derajat bujur timur. Ada pun kedalaman hipocenter gempa sedalam 241 km. BMKG menyatakan gempa ini merupakan jenis gempa kedalaman menengah yang dipicu oleh aktivitas deformasi batuan. Batuan di dalam lempeng pasifik mengalami subduksi atau menunjam ke bawah lempeng Mariana dengan mekanisme sesar naik. Guncangan gempa ini terus dirasakan oleh para warga di Pulau Mariana namun tak memiliki dampak kerusakan yang tinggi. Pasalnya, hipocenter gempa ini berada di kedalaman menengah sehingga kekuatannya melemah ketika sampai di permukaan. Sementara laporan dari Pacific Tsunami Warning Center atau PTWC menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Karena deformasi batuan yang terjadi pada selap lempeng tidak mengganggu kolom air laut yang dapat memicu tsunami. Begitu pula di Indonesia, BMKG menyatakan bahwa gempa pada lempeng Mariana tidak menimbulkan dampak tsunami di Indonesia. Untuk itu, BMKG pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Terima kasih telah menonton!